Halo Bapak Ibu dan para Endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi Untuk menu hari ini saya akan membuat bakmi godok Bakmi godok yang saya buat ini versi-versi orang Jogja kayak gitulah ya Tapi disesuaikan dengan selera saya Kenapa saya memilih bakmi godok hari ini? Karena batam sudah beberapa hari hujan Kondisi badan saya juga sepertinya akan ngedrop Karena itu saya akan membuat makanan yang seger-seger untuk badan saya Ya ampun, bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi membuat bakmi godok Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe bagi yang belum subscribe Bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini Ya ampun, otw, capcus,cus Untuk bakmi godok kali ini saya sudah menyediakan Satu bungkus mie telur ya Ini ukuran kecil, cuma berapa gram? Ini 136 gram Berikutnya ada tomat hijau Kalau Bapak Ibu ada tomat yang merah, gunakan tomat merah saja Kemudian ada merica bubuk Nanti saya perlu sedikit Di belakangnya ini ada bubuk udang rebon yang kemarin saya buat ya Ini untuk penyedapnya Kemudian ada kobis Di samping kobis ada daun ketumbar Kalau tidak ada daun ketumbar, silakan gunakan daun seledri ya Kebetulan seledrinya habis, jadi saya menggunakan daun ketumbar Kelebihan dari daun ketumbar ini, kalau bagi saya bisa mengurangi aroma amis Selanjutnya di belakang daun ketumbar ada daging ayam Ini daging ayamnya sudah saya rebus ya Sedikit saja, karena sebenarnya saya tidak terlalu suka makan daging-dagingan Kemudian ada telur, satu biji ini telur mentah Kemudian di sampingnya ada bawang merah goreng, ini untuk taburan Demikian juga untuk acarnya ini, nanti diletakkan di bagian atas bakmi Di depannya ada bawang merah, lima siung tapi kecil-kecil Berikutnya ada bawang putih, dua siung Dan yang terakhir ada kemiri, empat biji Bumbu ini nanti akan saya uleg ya Dan di belakang bumbu-bumbu ini, bahan-bahan ini Ada kuah kaldu ayam Kuah kaldu ayam ini saya dapat dari merebus ayam ini tadi Dan saya merebusnya dalam waktu yang lama Karena kata Mas Rudy Hoirudin Untuk mendapatkan kuah yang enak itu sebenarnya Memasaknya dengan api yang kecil dan dalam waktu yang lama Tadi saya merebusnya ada sekitar 30-an menit Menggunakan api di atas api lilin sedikit, kayak gitu ya Oke sekarang kita langsung OTW EWS-EWS Bapak Ibu, dalam memasak bakmi godok ini saya akan membaginya menjadi dua tahap ya Pertama saya akan membuat kuahnya Kedua baru masak yang untuk dimakan Kenapa saya pisahkan antara kuah dan yang akan dimakan? Karena kan mie ini cepat ngembang kalau langsung dimasak semua Jadi proses memasak mie dengan membuat kuahnya itu akan saya pisah Jadi kalau ada orang yang mau makan baru saya bikinkan dengan merebus mie lagi dan bahan-bahan yang lain Kalau tidak ada ya, mie-nya tetap mentah kering kayak gitu Jadi mie-nya tidak melegodrok direndam air terus Ini sengaja saya iris-iris ya biar gampang nguleknya Di sini saya memang tidak menggunakan kaldu bubuk lagi Karena saya sudah menggunakan penyedap dari ebi yang kemarin saya buat itu Selain itu saya juga sudah menggunakan kaldu ya Air kaldu yang saya buat sendiri tadi Kalau ditambah dengan kaldu bubuk itu kayaknya bakal enek di saya Ini akan saya sisihkan dulu ya Sekarang saya akan mengiris-iris daun bawang Ini daun bawangnya saya bagi dua Yang ini akan saya iris panjang-panjang Yang panjang-panjang ini nanti akan saya masukkan ke dalam kuah utama bakminya Dan ini saya potong pendek-pendek Nanti ini untuk kaburan Untuk kolnya ini akan saya potong kasar aja lah ya Ini dipotong jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil Tidak lucu juga kalau terlalu kecil motongnya Berikutnya daun ketumbar ini akan saya iris agak kasar saja Ini tidak semua orang suka aroma daun ketumbar Jadi kalau bapak ibu memang tidak suka gak usah pakai Ganti saja dengan daun seledri Ini karena saya gak ada daun seledri ya Jadi saya memakai daun ketumbar Selanjutnya ini ayamnya akan saya swir-swir Ini tidak perlu digoreng lah ya Ayamnya gini aja udah cukup udah enak ini nanti Udah tulangnya ini nanti saya masukkan ke dalam kaldu Ini saya memasukkan bumbu yang sudah saya ulek tadi Seperti biasanya saya menggunakan api kecil Karena wajan yang saya gunakan ini AC Rehe Super kupis banget Kalau bapak ibu di rumah wajannya tebal Silahkan gunakan api yang standar-standar aja ya Ini setelah mengeluarkan aroma harum Kuah kalbunya langsung saya masukkan semua ke sini ya Dan ini perlu ditambah lagi dengan air biasa Karena kalbunya terlalu sedikit Saya masukkan tulang-tulang ayamnya ini ya Saya tambahkan bubuk merida Ini saya suka agak banyak Garam juga saya masukkan di sini Kalau untuk penyedap udangnya tidak saya masukkan di sini Kenapa? Karena saya takut nanti tiba-tiba ada orang datang Pengen makan juga dan dia tidak suka udang Jadi untuk amannya saya tidak akan memasukkan udangnya di sini Saya akan memasukkan udangnya di proses masak yang kedua Yang untuk saya makan sendiri ya Ini daun bawang yang panjang-panjang juga saya masukkan Intinya sih untuk kaldu utamanya seperti ini saja Ini kita masak hingga mendidih Ini sudah mendidih Diicipi dulu rasanya Kalau mau yang sudah mantep, sudah cocok Langsung dimatikan Selanjutnya kita bisa memasak bakmi yang akan kita makan sendiri Dicipi dulu ya Jangan lupa ya Ini saya nyalakan lagi kompornya Kemudian saya akan memasukkan Satu keping saja ya Tidak semua saya masukkan, ini masih ada sisanya Dan ini akan saya masak 3 menitan Sambil memasak mienya sekarang saya masukkan kolnya, kobisnya Ayamnya juga saya masukkan Tomat hijau saya masukkan Bubu udangnya, bubuk penyedapnya ini saya masukkan juga sekarang Dan sekarang akan saya masukkan telur Ini telurnya tidak akan saya kocok, saya biarkan seperti itu saja Biarkan dulu hingga dia agak matang telurnya ya, baru setelah itu bisa kita kocok Kalau kita kocok sekarang nanti kuahnya akan keruh Menurut saya tidak enak Ini tidak lama kok, betul-betul tidak lama Sekitar 3 menitan Telurnya sudah kelihatan mengental kuningnya ya Jadi ini sudah mulai bisa saya aduk Pelan-pelan saja Biar tidak rusak telurnya Dan sekarang akan saya beri daun ketumbar disini ya Bapak ibu bisa mengantinya dengan daun seledri Kemudian saya taburkan lagi daun bawang Ini sesuai selera saja ya, tidak harus sama dengan saya Kemudian bawang goreng diatasnya, biar tidak kelihatan pucat juga Dan terakhir akan saya tambahkan acar Acarnya taruh sebelah sini Nah, jadi tidak pucat ada warna-warna orange-nya ya Karena saya tidak menggunakan tomat merah Jadi untuk penarik warnanya ya, warna orange ini Bapak ibu, ini bak mie godok versi santo sapinya sudah siap Tapi saya tidak berani muter-muter karena ini kuahnya penuh ya Takut tumpah Intinya seperti ini hasil akhirnya Dan cantik sekali Saatnya mencicipi Bapak ibu Ini tuh menurut saya yang harum banget, yang enak banget itu kuahnya Ini kalau ada orang yang mau pilek, mau sakit kepala Minum kuah ini tuh rasanya Enak banget Hidung jadi plong, kepala jadi bolong Seger Dan ini saya betul-betul tidak menggunakan kaldu penyedap ya Penyedapnya yang saya buat sendiri tadi, yang dari udang Tapi kalau yang dari buatan pabrik Untuk kali ini saya betul-betul tidak menggunakan Tapi walaupun tidak menggunakan Ternyata rasanya Hmm, asoi Enak banget Ayamnya Karena kalau mau repot Bapak ibu bisa menggoreng sebentar ya Jadi digoreng abis itu baru disuir-suir Tapi kalau saya tidak sabar Selain itu juga saya ingin merasa lebih sehat sedikit hari ini Cukup direbus saja Hmm Ini walaupun diberi telur Tidak ada rasa amis sama sekali Karena yaitu tadi Telurnya di Masukkan tanpa di Udek-udek tanpa diaduk-aduk dulu ya Karena kalau langsung diaduk-aduk itu Pasti aromanya akan amis Mungkin bapak ibu Saya akan melanjutkan makan Tapi sebelumnya saya ingin menutup dulu video kali ini Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini Semoga video kali ini pun bisa memberikan inspirasi buat semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Santo Sapi mohon pamit Jangan lupa gunakan masker Kalau keluar rumah Bye-bye Bye